Jadi saya sendiri pedagang minyak juga Pak, karena ketika menggantikan kakak saya, saya waktu di APKT itu juga dorong-dorong miaklana. Kemudian dia bekerja di Amerika 5 tahun, dan kemarin naktir saya, Pak Asep, saya ingat kamu, kata, kenapa? Saya dijodohin kamu, dan saya juga punya utang, comrok satu belum bayar, kata. Berganti-ganti pemimpinan menjadi wakil presiden Pak Guiwan Asep Dunia. Wah, hebat. Terima kasih. Bapak Dr. Gunawati Adi, sebenarnya beliau adalah atasan saya jaman waktu di Biro Perencanaan, Bapak ya. Tapi dengan izin Allah, kami bertemu kembali, dan Alhamdulillah sudah bersilaturahmi di rumah Bapak. Kebetulan kami ada di Salaman Magelang ini, di kampus 2. dan Bapak di Purworejo itu sekitar satu jam perjalanan, Bapak ya, 45 menit lah sekitar kalau agak cepat. Oke, sedikit cerita tentang ini Pak, persatuan Asep. Pak Asep sebagai apa di situ? Jadi gini Pak, Pak Guiwan Asep Dunia. Dulu itu namanya Pak Guiwan Asep. Kemudian ada konferensi Asia Afrika pada tahun 2015. Kebetulan tidak lama dari sana adalah konferensi Asep-Asep. Saya sedang ini, Pak Untung itu, maaf-maaf, banyak ini Pak Untung. Pak Asep, katanya itu ada konferensi Asep-Asep, ikutlah, katanya gitu. Akhirnya saya ikut, Pak, dan sejak itulah terjadi perubahan nama dari Pak Guiwan Asep jadi Pak Guiwan Asep Dunia. Lama-kelamaan ya saya diminta menjadi, mengurus Departemen Kesehatan dan Orangga, Pemuda dan Orangga. Nah, dari sana berganti-ganti pemimpinan menjadi wakil presiden Pak Guiwan Asep Dunia. Nah, kemudian tahun 2018 sudah mulai ada pemilu, kemudian presidennya itu mendukung salah satu calon, baik presiden maupun gubernur waktu itu. akhirnya beliau non-aktif, menjadi salah satu pendukung calon itu. Saya menjadi PLT presiden, Pak. PLT presiden di sini bukan PLT ini, Pak, tapi penjabat lillahi ta'ala, Pak. Gak ada gaji dan sebagainya. Nah, waktu itu saya sedang PLT presiden, ada acara di AIS yang ada di Tangerang itu, Pak. Ya, ingin deket-deket dengan presiden. Udah deket, deket ke dorong lagi, deket ke dorong lagi. Ingat waktu haji itu. Akhirnya saya pikir saya juga presiden, akhirnya nggak bisa dipotong bersama. Dan sekarang, Pak, Alhamdulillah berlanjut. Jadi itu hanya untuk ini aja, Pak. Untuk apa-apa aja silaturahmi aja. Kita membuat kegiatannya itu, ASEP itu agama, sosial, ekonomi, pendidikan. Dan kebetulan, saya sekarang udah di luar ke pengurusan, menjadi sekretaris pendekar, Pak. Pendekar itu pengurus Dewan Pakar. Bukan pendekar ini, Pak. Dan ketuanya adalah Bapak Profesor Doktor ASEP Saifuddin, MSC Rektor Universitas Alajar Indonesia, Pak. Yang ada di depan inilah, BPSDN. Nah, dari sana kita lebih ilmiah lagi pada ajaknya untuk berpikir juga. Dan insya Allah tanggal 16 Mei kita ada halal-halal Paguyuban ASEP dunia. Dan insya Allah akan dihadiri oleh beberapa sekitar hampir seribu ASEP. Dan juga mungkin para pejabat yang bernama ASEP. Dan selebihnya waktu di Batam itu, kebetulan saya mergeser epidemiologi, kemudian jarang juga teman-teman muncul epidemiologinya, gitu. Di sana, di Batam itu, akhirnya dapat memperoleh pengarahan-pengarahan dari di Benu, dari mana, begitu, Pak. Karena keaktifan kita di sana, Pak. Di provinsi waktu itu tidak ada atau jarang sekali Master di bidang epidemiologi, ya? Ada, Pak. Tapi mungkin, ini, Pak. Satu-dua yang kurang berani muncul, Pak. Sehingga ketika apa itu epidemiologi, Pak Gubernur baru tahu epidemiologi itu siapa, gitu. Akhirnya, kemudian, waktu itu saya diundangnya sebagai Kepala Balai, tapi karena Kepala Balai pun mungkin kaitannya dengan ruang isolasi dan sebagainya, Alhamdulillah, Bapak Kes Batam waktu itu bisa membantu untuk menyiapkan ruang isolasi. Kurang lebih 300 orang dirawat di Bapak Kes Batam. Dan kemudian, karena saya diketahui dari epidemiologi itu, jadi kesan pertama di sana itu penghargaan dari mereka itu pasti menghargai Bapak Kes Batam dan juga menghargai kemampuan ilmu kita, Pak. Saya juga belajar dari Pak Diki Budiman yang Bapak share kemampuan. Tadi pagi. Saya sering share, saya sering lebih susi dengan beliau, kemudian juga ke teman-teman epidemiologi pusat. Nah, kalau di Batam agak ngumpet-ngumpet, Pak. Nah, oleh sebab itu saya jadi bahan untuk berita teman-teman wartawan di Batam. Jadi, epidemiologi di sana, bahkan wali kota itu waktu rapat, meminta kepada peserta rapat. Ayo kita dengarkan dari Pak Asep. Karena apa? Kita kan membuat kajian, Pak, ya. Oh, iya, iya. Yang paling gampang kan kita hitung orang tempat waktu. Bagaimana orangnya, tempatnya gimana, waktunya gimana. Jadi, kalau dalam keseharian report daripada saat kes COVID-19 di Batam, kan hanya melihat kasus tambahan-tambahan saja. Kita ketika hitung dari mulai kematian CFR-nya, kemudian hitungan jumlahnya sampai kalau bulanan kan kelihatan tegak turunnya, Pak, ya. Sehingga mereka, Alhamdulillah setiap keputusan menanyakan ke saya. Tapi ketika keputusan pengadaannya itu yang ngeri-ngeri, gitu, Pak. Nah, oleh sebab itu saya, Alhamdulillah, waktu ditanya, bagaimana nih, waktu bulan Juli itu kan banyak kematian, Pak. Oh, iya, iya. Perlu pengadaan atau tidak? Pak, kata saya tuh jangan dulu pengadaan dulu, Pak. Lakukan 3T dulu. Tracing, testing, treatment. Dan Alhamdulillah, saya dengar-dengar sih, nggak ada pengadaan sampai setelah itu. Hanya mungkin pengadaan rapid test saja, tuh. Nah, itu yang mungkin apa namanya perubahan-perubahan yang dapat dilakukan selama penjabat sampai kepala balai. Dan terakhir di Semarang, baru 8 bulan pun, Alhamdulillah, mulai yang kecil, Pak. Jadi, yang kecil, misalnya security juga harus diberikan. Pernah saya lihat, lucu begitu, Pak. Begitu Jumatan, itu nyari-nyari orang untuk ganti ini, Pak. Ganti security. Ternyata, padahal ada satam yang non-muslim. Nah, perubahan yang kecil itulah, kita roba. Jadi, hari Jumat tuh nggak lari-lari, nyari orang. Udah, satam yang non-muslim, ditandam di tahun 2004. Kemudian juga, mulai daya yang kecil itu adalah dengan musyola kita aktifkan, Pak. Musyola aktifkan. Dan untuk penghargaan, Alhamdulillah, dari jabatan terdahulu, kita sudah aktifkan juga untuk Lasar, dan di KPM4 juga. Kemudian, untuk apa namanya, WBK sudah dapat, dan tinggal WBK nasional, Pak. Nah, untuk di Semarang, di Sekarang sendiri, sudah menuju ke WBBM, Pak. WBBM, sehingga lebih meningkat daripada WBK nasional. Jadi, setiap tempat, insya Allah, kita harus selalu mencintai dan melakukan perubahan. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan daripada satuan kerja seperti itu, Pak. Iya. Pak Asep, kalau misalnya anggaran itu tidak masalah, apa yang ingin Pak Asep kerjakan di Babel ke Semarang? Maksudnya, kalau ada ide apa, di mana sebenarnya anggaran itu tidak masalah. Kalau ada anggaran, misalnya, 10 kali lipat dari yang sekarang, misalnya, itu apa yang ingin dikerjakan? Ya, sebetulnya sekarang itu kan jamannya era perubahan, Pak. Apalagi pelatihan sekarang itu eranya era corpuyuk, Pak namanya. Corpuyuk University, sebetulnya. Sebetulnya, kalau ada anggaran banyak, sebetulnya inginnya seperti Abu Nawas, Pak. Simsalabim, Abakadabra langsung berubah, gitu. Tapi dengan anggaran yang tersedia, kenapa ada biro perencanaan dan anggaran? Karena kita anggarannya terbatas, sehingga di buat rencana dan anggaran yang prioritas, kan, begitu, Pak. sehingga apalagi dihubungkan dengan perencanaan, Pak, ya, ada dari perencanaan bottom-up, top-down, kemudian tenokatik, dan sebagainya, itu karena keterbatasan anggaran. Jadi, kalau anggarannya bagus, ini sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, apalagi dengan Menteri Kesehatan sekarang itu ada namanya itu juga apa namanya transformation, transformation itu diantaranya adalah bagaimana mengelola data yang bagus, Pak. Satu data. Nah, harapan kita adalah ketika menjadi tempat pelatihan yang baik itu bukan hanya menjadi tempat pelatihan, Pak, tapi peningkatan kompetensi seperti sekarang itu kan berubah namanya, Pak, dari Badan PPST menjadi Direkturat Tenaga Kesehatan. Direkturat Tenaga Kesehatan. Ini salah satunya adalah Direkturat Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Bapak bisa mengundang Pak Dordi bagaimana cita-cita beliau. Jadi, saya itu bukan Direktur Pelatihan Kesehatan tetapi Direktur Peningkatan Kompetensi Kesehatan. Nah, jadi kalau dulu mungkin pelatihan itu cukup selesai pelatihan kemudian dapat jasa ataupun sertifikat. Sekarang itu pimpinan kami dan Pak Dordi itu mengatakan bahwasannya kita harus stressing juga seperti COVID-19. bagaimana setelah dilatih itu bermanfaat enggak? Setelah dilatih itu kompetensi enggak? Kompeten enggak? Kemudian pelayanan kesehatan meningkat enggak dengan dilatih itu? Nah, itu yang harusnya memang diharapkan ini. Nah, semuanya ini Pak harus berdasarkan teknologi. Teknologi yang diperlukan dan saya dulu waktu ikut di Club Tim 2 atau PKN sekarang PKN 2 itu mengambil Corporate Super City juga Pak. Corporate Super City di mana pelatihan itu bukan training center Pak. Tetapi perhatian itu sudah learning center. Jadi pembelajarannya tidak harus tetap buka selalu. Sehingga ciri khas daripada Corporate Super City itu adalah 10% tetap buka Pak. 20% adalah coaching and mentoring dan 70% lebih lanjutnya adalah di tempat bekerja. Nah, ini sudah dilakukan juga untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya kepemimpinan seperti PKN atau pendiktatim 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, kalau ada anggaran sebetulnya inginnya berubah total Pak. Jadi bubble cash-bubble cash yang besar itu menjadi contoh pandutan bagi semua bubble cash yang ada di daerah. Kemudian anggaran tercukupi seperti di Ciloto itu sudah ada smart office katanya gitu kan. Jadi pegawai pun tidak musti di apa ruangan-ruangan masing-masing karena kebutuhan langsung kumpul. Termasuk di Jawa Barat Pak itu sudah mencanangkan WFH itu akan berlanjut Pak. Karena dilihat dari kemampuannya itu sebetulnya dapat dilaksanakan secara walk-walk-walk. Nah, ini yang harusnya dibuat di terobosan-terobosan. Kalau ada anggaran sebetulnya buatlah terobosan-terobosan seperti itu. Karena cita-citanya adalah pemerintah sekarang dan mungkin bisa dilanjutkan kemudian adalah smart ASN Pak. di tahun 2045 kita menjadi Indonesia emas. Itu yang kita harapkan. Seperti itu Pak. Bisa diceritakan lebih tentang latar belakang keluarga? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Latar belakang saya kebetulan secara umum keluarga besar Pak. Sebetulnya kalau dihitung-hitung harusnya ada 16 orang Pak. 16 orang yang besar. Kemudian setelah ini yang persisa adalah 11 orang. Karena yang 5 orangnya termasuk katanya waktu itu meninggal ketika masih kematur. Jadi 16-11. Terakhir 11. Kemudian Bapak saya termasuk orang kesehatan Pak tapi pegawai renahan itu sendiri di bagian dapur di SPPH itu waktu itu. dan ibu saya adalah pedagang pedagang kelontongan waktu itu. Sehingga pagi hari untuk nama-nambah income itu Bapak saya itu dengan minyak tanah Pak. Minyak tanah. Dan dengan minyak tanah itu dilanjutkan oleh kakak saya yang sekarang kebetulan dokter di Fakultas Pertanian UNPAD. Setelah beliau dokter saya juga ikuti itu lanjutin aja minyak tanahnya. Bapak saya juga jualan minyak tanah juga. Di Bandung? Di Bandung Pak. Nah dari latar belakang itu ketika kuliah akhirnya agak pilih-pilih juga gitu Pak. Katanya kesehatan cepat kerja begitu Pak. Sehingga ketika saya masuk UNPAD Jajaran di Fokus Hukum dari 4 pilihan masuk Fokus Hukum itu satu karena pilihan pertama adalah kedokteran Pak tapi nggak masuk juga. Yang kedua pertama ITB yang ketiga hubungan internasional waktu itu yang diterima di Fokus Hukum UNPAD. Sudah masuk Hukum UNPAD ternyata saya ikut testing di APKTS dulu itu Pak. Akademi Penelitian Teknologi Sanitasi kalau candanya adalah Akademi Pasir Kaliki tulisan sederhana gitu Pak. Karena kan dari UNPAD dari kedokteran kan saya nggak masuk. Jadi ketika lewat oh ada APKTS dan alhamdulillah saya juga masuk beberapa karena belajar terus Pak ikut juga di Institut Teknologi Aditya Warman tapi karena tugas belajar waktu itu nggak full eh Pak izin belajar jadi saya datang dosennya kadang-kadang nggak datang saya datang dosen datang saya nggak datang jadi kurang fokus gitu nggak lama masuklah ke Fakultas Sesatan Masyarakat kemudian juga sambil belajar itu ikut universitas terbuka juga Pak universitas terbuka jadi saya kuliah enam kali yang beres tiga Pak nah itu karena kami dari keluarga kecil semuanya tapi insya Allah berpendidikan karena prinsip Bapak saya itu semua anak Pak M.O. Yahya almarhum adalah harus berpendidikan jadi anak pertama adalah bidan yang kedua adalah guru yang ketiga masuk SPPH malah yang keempat di Fakultas Pertanian Mumpan kemudian selanjutnya yang Andrei Lala Buwana dan yang selanjutnya ada guru lagi dan yang paling bungsu itu sekarang dinas di Balai Besar Pelatihan Tidak Kerja di Bandung Pak Kemenaker jadi karena kami ya dasarnya tidak terlalu ini makanya kami cari yang praktis-praktis saja dan Alhamdulillah akhirnya bekerja di kesehatan dan saya sendiri di WA Group Fokus Hukum ya masih dianggap saja dan terakhir anaknya teman saya adalah menjadi dirjen teman saya menjadi dirjen multilateral Menteri Luar Negeri kemarin main ke Semarang Alhamdulillah jadi tetap ingat kesehatan jadi menginapnya ikut di bubble case kemudian juga teman saya juga menjadi wakil Jaksa Agung Pak di Jakarta beliau Arang Subang Pak Pak Nardi siapa itu juga Alhamdulillah dan semuanya selama ini kita berupaya menanamkan silaturahmi Pak silaturahmi dengan siapapun dan Alhamdulillah kalau ada berkesempatan kami juga selalu bersilaturahmi seperti Pak Untung hanya tahun beberapa tahun ini belum sempat itu Pak mungkin sekitar jadi saya sendiri pedagang minyak juga karena ketika menggantikan kakak saya saya waktu di APKT itu juga dorong-dorong miaklana kadang-kadang jualan waktu di SMA saya jualan rokok juga jualan jualan apa namanya 9 jadi ketika belajar saya comro karena comro dibungkus langsung lempar ke bawah terus baru kemarin ketemu teman yang kuliah di Jerman kuliahnya 8 tahun di Jerman kemudian kerja di IPTN IPTN di bar kemudian dia bekerja di Amerika 5 tahun dan kemarin naktir saya Pak Asep saya ingat kamu kata kenapa saya dijodohin kamu dan saya juga punya utang comro satu belum bayar kemarin ketemu Pak dan anaknya yang satu masih di Jerman dia ketua NU Jerman NU NU Jerman NU Jerman di Jerman ada NU anak saya mungkin mau ke Jerman itu oh begitu Pak nanti kami sampaikan supaya tersambung kebetulan juga pengurus PPI Pak anak saya kerja nanti di Jerman karena suaminya kan orang Jerman siap-siap Pak nah seperti itu jadi kita menenamkan sedatuh rahmi dan alhamdulillah semua pada kenal baik kemudian kalaupun ada ya mungkin ada kesan-kesan pada saya kurang baik ya mungkin pada saat itu mungkin sedang kurang baik mudah-mudahan selalu baik Pak Asep siapa yang siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Pak Asep ya insya Allah isi saya Pak bisa diceritakan di mana karena mau tidak mau siapapun sukses tidaknya seseorang adalah pasti pasangan pendamping Pak saya memang jauh sekali atau lama tidak bersatu dengan isi saya karena sejak bekerja dan kuliah kan isi saya ditinggal di Bandung gitu Pak tapi support yang sangat tinggi ada dari isi saya dan setiap ada permasalahan kita disusi dan kita minta doa beliau supaya bagi seorang suami itu dapat bekerja dengan baik dan istilahnya tidak tersandung apapun baik kerikil tajam maupun kerikil halus gitu Pak oke jika Pak Asep pensiun sudah punya rencana kedepannya kegiatannya apa gitu terutama yang saya pendagang kalau memang saya tidak tidak ke Eselon 2 yaudah kita akan kembali berdagang dalam tanda kutipkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan mulai dari dakwahnya dari berjualan Pak dan saya juga dulu sering cerama Pak Pak Angin di Fakultas Kedokteran Lumpad itu kan ada Masjid Ashifah saya dulu kebetulan membuat sebuah kegagar maja namanya kreasi kegagar maja Ashifah jadi mungkin kita akan sedikitnya kembali lagi untuk lebih memperdalam ilmu dan agama Pak ini berandai-andai Pak Asep jika Pak Asep dapat memutar waktu dan ketemu dengan Pak Asep muda jadi Pak Asep sekarang ketemu Pak Asep yang muda yang masih lulus SMA umur 18 tahun apa yang akan Pak Asep sampaikan ke Pak Asep muda ya mungkin berbalik Pak mungkin saya menyampaikan ke anak saya jadi pada waktu itu aduh mohon maaf ini ada yang apa namanya waktu SMA saya bercita-cita itu bahkan tulisan saya ingin jadi presiden Pak ternyata hanya sampai presiden panggungan Asep dunia Pak dan ketika kita berbicara waktu muda saya ingat pada waktu pertama kali saya pidato atau sambutan itu ngedek-gedek Pak tangan kalau enggak tangan ngedek-gedek kaki ngedek-gedek Pak gemetar ya gemetar kalau sudah ngedek-gedek dan gemetar itulah yang membuat kita itu ternyata kita harus mulai belajar jadi kesan pertama saya itu harus belajar makanya saya kuliah sampai beberapa tempat kuliah karena ingin belajar Pak jadi intinya adalah hidup itu adalah harus belajar nah ketika berbalik kepada waktu muda memang pelajaran itu ternyata bukan dari textbook juga Pak ya itu dari kehidupan saya pernah jadi ketua RT juga Pak karena dipilih oleh ayat RT sana gitu Pak kemudian juga pernah karena kita sering ini bersilaturahmi dengan teman-teman saya sampai ikut organisasi yang juga dibentuk bersama dengan Pak Sawijan waktu itu Pak namanya Isma Kes Pak katan sederhana Masjid Kesehatan Jawa Barat sampai saya mengarang lagu juga lagu Isma Kes akhirnya keterusan juga mengarang lagu Bapak Kes Batam terus sekarang juga lagu-lagu yang mungkin nanti saya share ke Bapak lagu Indonesia Kami Bangga begitu Pak dan kemudian juga meremix lagi lagu yang dulu mungkin sampai saat ini orang-orang lupa lagu itu lagu tentang seorang pahlawan pahlawan tanah air gitu nah dengan hal tersebut maka semua adalah dari belajar Pak dari sejak lahir sampai yang lahat walaupun mungkin tidak sampai cerita-cerita yang diharapkan tapi minimal ini ada cerita kepada anak saya kepada mungkin nanti cucu saya sehingga semua hasil belajar itu pasti ada manfaatnya walaupun mungkin ukuran Allah atau memberikan Allah itu memberikan ukuran kepada kita sesuai dengan kemampuan kita bagaimana surat terakhir surat al-Baqarah kita selalu berdoa kepada Allah janganlah engkau beri beban kami tak sanggup pemikulnya nah mungkin dengan doa-doa yang sering kita ucapkan sebagainya itulah kemampuan kita tetapi Alhamdulillah mungkin kalau kita lihat ke bawah banyak juga orang-orang yang tidak seperti kita seperti Bapak yang sukses di pemerintahan maupun di WHO masih banyak orang-orang yang tetap dan menganggapnya kita orang bisa nah dari hal tersebut ya mau-sudah mau ada sebagian pihak menganggap kita orang bisa sebagian pihak juga mungkin Pak Asep tidak sampai cita-citanya dan itu harus siap kita hadapi misalnya mohon maaf di lebaran itu kan banyak juga WA ya Pak ya WA Pak Asep ini rekening saya ada prajurit mungkin Pak ya yang di perbatasan kebetulan ini saya juga ya kalau mampu kita ini kemudian ada beberapa orang seperti itu nah ini karena anggapannya kita mampu begitu tapi dilihan pihak juga Ah Asep mungkin hanya sekedar jadi kepala balik hanya begitulah kemampuan seperti itu nah inilah yang harus kita hadapi dan kita terima dan kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwasannya hidup itu bisa melihat ke atas atau ke bawah yang penting adalah bagaimana kita itu berhubungan dengan manusia baik yang Islam maupun non-Muslim itu hamdul minallah wa hamdul minallah seperti itu Pak oke nah ini pasti berandai-andai juga Pak jika Pak Asep bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh ya Pak yang sudah meninggal atau masih hidup siapa yang Pak Asep ingin ngobrol dan mengapa yang saya masih pertama adalah mungkin karena waktu itu saya pertama kali bekerja pertama kali bekerja di Khan Will the Pkes waktu itu saya bertemu dengan Bapak Suparman Adi Widjaya mungkin Pak itu adalah yang pernah ke pusat ya iya Pak pernah jadi Widaiswara juga iya 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 beliulah yang membimbing saya dan kesan pertamanya adalah karena waktu saya dagang minyak tanam ke seluruh beliau kemudian dipanggil sini-sini-sini kebetulan sehari sebelumnya itu beliau marah sama saya Pak marah kepada saya karena saya ketua waktu itu bukan Kota Ismakes ketua panitia ya pelantikan Ismakes dan berkata seluruh masuk ke kesehatan Jawa Barat itu mendadak minta sambutan atas nama Kak Kanwil beliau marah karena apa kok mendadak amat begitu kita sampai diberitahu begini-begini eh besoknya ketemu saya jualan minyak tanah Pak jadi itu yang pertama pemimpin saya dan menjadi kalau tidak mau jadi ayah yang angkat saya Pak karena sampai sekarang pun istrinya Ibu Suparman itu masih kita silaturahmi waktu malam-malam kalau capek beliau kan tengah tangan SK kan Pak ya kebangkau itu kan Pak sampai sapi jitin mungkin saking dekat dan sebagainya kemudian juga mungkin banyak juga ya termasuk ada Pak Rukman Adhujaya banyak sih Pak yang menjadi guru saya guru saya menjadi apa namanya harapan saya untuk banyak disusi sebetulnya tapi Tuhan sudah keburu panggil begitu Pak nah selebihnya adalah siapapun yang apa namanya saya pernah bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bapak itulah yang saya inginkan orang-orang yang selalu memberikan semangat kepada saya Pak dan saya menjadi dan Bapak juga menjadi contoh suri toladan bagi kami juga karena saya tidak karena saya juga dekat dengan isti saya itu sendiri kalau ada berkesempatan waktu saya pasti ajak kepada orang-orang seperti Bapak dan sebagainya Pak Bija Bibi kan membuat film tentang beliau dengan Bu Ainun kalau Pak Asep sempat membuat film kira-kira temanya apa itu kembali ke Fitri Pak gimana bisa cerita sedikit kembali ke Fitri karena istisai Fitri Pak Nur Fitri dan setiap tahun saya suka canda Pak jangan lupa kembali ke Fitri jadi itu menjadi tagline Pak ya teman-teman saya setiap tahun suka baca Pak Asep selamat ya kembali ke Fitri Pak apalagi kemarin kan waktu ini Pak waktu Covid kita kan dua kali hidup Fitri pulang-pulang kan Pak kita pun hanya pakai Zoom Meeting kemudian ini apa namanya bercerita ngobrol itu pakai Zoom Meeting dan kebetulan istisai saya lahir di hidup Fitri jadi kalau membuat cerita pasti mungkin tentang Fitri kenapa karena siap Ramadan kita kembali ke Fitri ke Fitrah istri yang kedua saya ketemunya juga waktu itu adalah saya aktif di Pemuda Mumadiah Pak Pemuda Mumadiah walaupun mungkin secara informal karena kan secara formal nggak boleh juga PNS menjadi masuk organisasi jadi disanalah ketemu saya menjadi pelatih Tafimul Quran Tafimul Quran itu adalah kuitisasi Al-Quran beberapa Al-Quran dibacakan di tengah-tengah suasana misalnya mau HBH hal-hal daripada banyak sekali ceramah-ceramah kita isi dulu sebelum ceramah dengan Tafimul Quran nah kebetulan saya pelatihnya dan isi saya itu waktu itu adalah pembaca ayat susi Al-Quran kebetulan juara kecamatan jadi kesan yang ini adalah mungkin kalau cerita lucunya mungkin ya kembali ke Fitri apa saran Pak Sef untuk anak-anak muda yang ingin menjadi tenaga kesehatan nah kebetulan di balai pelatihan itu kita istilahnya itu melatih melatih tenaga kesehatan yang notabene hasil daripada inovasi Ibu Nila Muluk Pak ya Ibu Nila Muluk sebelum menjadi Menteri Kesehatan beliau punya namanya program pencerah pesantara dan ketika beliau menjadi Menteri Kesehatan pencerah nusantara itu diadopsi menjadi nusantara sehat di Indonesia baik perorangan maupun individu maupun tim jadi memang negara kita dengan belasan ribu kepulauan masih banyak yang belum ter ini Pak terisi informasi tenaga kesehatannya apalagi dokter di beberapa ini kan sekitar seribu pusat masa terakhir itu informasinya masih kosong nah inilah pentingnya tenaga kesehatan harus mengambil kepada negara dan ahmulah informasi terakhir tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil perbatasan kepulauan itu akan diangkat menjadi tenaga P3K itu lebih maju lagi sebelumnya kita kan menengenal bidan desa ya Pak ya dan bidan desa bidan PT itu sudah diangkat juga ternyata dilihat oleh pemerintah di pusat itu masih banyak yang kosong-kosong nah sebagai tenaga kesehatan ya memang seperti halnya di masa-masa Ido P3 banyak sekali apa namanya polisi-polisi atau petugas selalu intes bagianya untuk berjaga di ahli lebaran yang maka itu adalah sebuah perjuangan walaupun kita lihat spiral di media masa ada Ibtu Asep ya dimarahin yang punya mobil orang Bogor itu tapi Jenkrisnamurti kalau ketemu saya itu habis artinya seorang tenaga kesehatannya itu orang-orang yang berjuang terjuang berjuang di apa namanya di negara Indonesia itu yang masih belum terisi apa namanya tenaga kesehatannya termasuk guru-guru Pak waktu saya menguji Latsar CPNS ada guru yang ditempatkan di daerah kepulauan belum ditanya udah nangis Pak karena tengah nangis terharunya itu karena dia juga nggak nyangka hidup di di tengah pulau di tengah lautan di pulau kemudian dia harus mengajarkan walaupun muridnya mungkin tidak banyak mungkin satu kelas ada enam orang sebelas orang tetapi kalau negara tidak hadir di sana diwakili oleh tenaga kesehatan yang mau bekerja di daerah terpencil perbatasan kepulauan juga guru-guru maka kelihatannya kita tidak bisa mendukung pembangunan kesehatan di daerah tersebut jadi memang sebagai tenaga kesehatan harus siap ditempatkan di benas saja dan bagi tenaga kesehatan yang masih muda ayo mulai dari tempat-tempat seperti itu menjadi kesan karena saya lihat juga para penjabat juga contoh Pak Madiono misalnya itu juga dari Halimantan Barat katanya Pak kemudian Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah kalau Kalimantan Barat itu Pak Untung Pak Oskar saya juga Kalimantan Barat jadi semua dari ini yang bagus dan untuk Kementerian Kesatan sekarang pun mengharapkan juga ada pengalaman orang-orang yang mimpin di Jakarta itu kelihatannya yang berpengalaman dari daerah juga saya rasakan semua tempat adalah tempat pengabdian Pak sebetulnya hanya yang lucu-lucu sedap ada di Jakarta dan di Batam bisa cerita sedikit Pak jangan yang rahasia kalau yang di Jakarta memang ada tempat menempat diri Pak tempat menempat diri yang sangat saya rasakan baik sekali dan termasuk sekarang pun anak staff saya juga ada yang ingin pindah ke Jakarta kata saya silahkan harus belajar lah untuk maju maju di sana kebetulan saya pertama kali diangkat di Kanwil Jawa Barat waktu itu memang saya dari D3 D3 kesehatan lingkungan hanya karena saya itu tanda kutip orangnya keluarga yang biasa Pak dan kebetulan ayah saya dulu bekerja di SPPH namanya dulu melakukan telekijin dan saya waktu itu juga sudah diterima di fakultas jadi kebetulan satu angkatan dengan istrinya Pak Iwan Soparan Pak Soparan jadi waktu reuni juga kaget-kaget ketemu dengan ibu kemudian dari Kanwil kami pindah ke Kebupaten Bandung saya cerita dulu mungkin Pak Kebupaten Bandung saya jadi di bagian perencanaan kemudian dari Kepala Urusan Logistik itu juga lumayan karena menggantikan teman yang memang kebetulan saat itu bermasalah juga kemudian setelah itu saya kuliah lagi di UI yaitu tahun 85-87 Pak SP597 kemudian balik lagi menjadi staff dan selanjutnya jadi Kepala Urusan Surveillance Epidemiologi Pak pengamatan penyakit nah tidak lama tahun 2000 itu kuliah lagi di S2 di UI dan secara kebetulan ketemu namanya Pak Sawijan Pak beliau juga belum beres S2-nya gitu Pak jadi kebetulan saling bantu-bantu akhirnya Pak Asuk sudah pindah ke Biro Perencanaan waktu itu waktu itu zaman Pak Iwan dan juga segini Pak Dari beliau pun tidak tahu orang siapa itu pindah ke Jakarta nah disanalah mungkin banyak pengalaman yang kami rasakan di Jakarta kemudian terakhir dengan apa bergantikan di kepemimpinan yaitu dan ada Bapak Pak Budir dan sebagainya dan terakhir Pak Untung dan Pak Untung yang membawa kami ke Badan PPSDM sehingga dari Badan PPSDM itu menjadi kepala bagian program dan informasi 5 tahun dan terbawalah tindak ke Cikarang kemudian ke Batam dan ke Semarang yang paling mengesankan setiap tempat mengesankan jadi kalau di Biro Perencana betul-betul bagaimana kita itu sebagai katakan orang pusat memberikan pelayanan kepada teman-teman di daerah sehingga banyak sekali teman-teman di daerah itu kenal dan Alhamdulillah saya berusaha untuk sebaik mungkin bekerja dan Alhamdulillah setiap pakar Kesnas itu akhirnya pernah ngumpul orang-orang yang kenal kita waktu di Biro Percaraan sampai Eselon berapa terakhir 4 Pak oleh Pak untung di wajah di Eselon 3 yang paling sangat sekali adalah setiap kepemimpinan atau kepala Biro di Biro Percaraan adalah orang-orang pasti orang-orang hebat dan yang juga waktu Bapak juga waktu itu dari Pusah Bangkes saya juga sangat ini karena waktu itu saya nggak nganjangkan juga karena setiap saya ke toilet Bapak selalu personal hijin singkat gigi Pak yang paling utama di sana kemudian juga insya Allah kepemimpinan Bapak juga bagus kemudian waktu zaman Pak Untung itu kami kan waktu ada Bu Endang Endang Jawa kami selalu membuat namanya Buku Saku kemudian juga ketemu dengan Ibu Pelabiro berikutnya Ibu sampai lupa ya Aduh Butini Butini Ma'n ma'n Butini Nah di masa Butini juga itu zaman dokter itu dengan Bu Endang sampai Bu Endang zaman Pak Untung kemudian ke Butini itu Nah di sanalah kami terkesan oleh Ibu waktu itu saya buat covernya itu cover Ibu Endang dan Pak SBY kecil kemudian dipegang menjadi buku Saku betul masuk Saku Pak Nah itu pada waktu itu ada pertemuan tim pandanggulangan kemiskinan dan Ibu sangat terkesan karena bukunya bersanding dengan foto Pak SBY ketika beli-beli bicara sudah-sudah sudah dapat buku ini belum belum buat tapi waktu itu harganya 20 ribu Pak maaf sekali disebutin 20 ribu dan kalau buat seribu itu waktu itu zamannya adalah zaman pengadaan di 20 juta itu sehingga mohon maaf Ibu Marhum sehingga kami ketika tanya ke Panitia maaf Pak sore pun pada pulang ini jahatnya nggak tercetak tapi saya merasa ketika itu Ibu Endang mau meninggal dunia itu saya salaman Pak salaman dengan beliau dan waktu itu saya sedang ikut di Kapim 3 beliau meninggal dunia nah itu kesan-kesan terkait dengan untuk kerjaan sendiri di Biro Perjan adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa dan saya lihat teman-teman kami ataupun teman-teman di bawah kami itu betul-betul maju Pak kebetulan kalau saya terus standar aja Pak berlaku mulai dari kembali bagian program informasi kami S3 di Pak Asep kan di Bubblecast perubahan-perubahan apa yang Pak Asep hasilkan selama kepala Bubblecast atau mungkin kepala bagian informasi apa yang Pak Asep lakukan perubahan-perubahan ya pada prinsipnya memang semua harus berinovasi dan mungkin juga adaptif kebetulan sekarang juga kita mengenal namanya apa nama nilai-nilai dasar PNS yang harus diajarkan dan dilaksanakan oleh kita dan diajarkan kebanyakan PNS itu berakhlak nah ini perubahan-perubahan yang ada mau tidak mau juga mempengaruhi perubahan kami dalam bekerja Pak tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita berusaha untuk setiap diada dimanapun selalu membuat perubahan ya kebetulan kalau di sekarang sendiri hanya setahun 4 bulan gitu Pak jadi kita meruat perubahan-perubahan itu mulai dari sikap dan perilaku terutama negara jadi konon kabarnya pada waktu sebelum saya datang itu tidak ada jarang menggunakan baju korvi Pak ini adalah yang kecil dulu Pak yang kecil think big begitu Pak dan jadi Alhamdulillah disanapun setiap tanggal 17 itu kita melaksanakan upacara itu dan itu adalah dalam rangka melaksanakan kalau sekarang itu namanya di dalam berakhlak itu loyal loyal kepada negara kesatuan Republik Indonesia begitu Pak nah kemudian juga mencanangkan disana itu wilayah bebas dari korupsi dan Alhamdulillah kami pindah ke waktu itu ke Batam sudah diraih Satkar WDK dan Alhamdulillah menjadi kenangan indah karena seluruh proses harus diawali dulu harus diawali dulu memang pada waktu saya pindah ke sesuatu tempat kebetulan mendapat bagian mendapat penghargaan juga Pak pimpinan pimpinan terdahulu sudah mengawali begitu jadi misalnya menjadi sekarang itu akreditasi A untuk Lasar ya PNS golongan 3 2 kemudian juga untuk dikati 4 waktu itu Alhamdulillah dapat A kemudian ke Batam Alhamdulillah juga pas ke sana kita melanjutkan dan menata sedemikian rupa dan membuat titik bagaimana supaya memperoleh akreditasi A juga Alhamdulillah di sana tercapai Apa kegagalan yang pernah Pak Asef alami dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kegagalan tersebut Pak Asef ya yang saya rasakan mungkin bukan kegagalan ya Pak ya tetapi mungkin ketidaksempurnaan jadi begitu kami datang ke beberapa balai pelatihan kan beda-beda ini ada yang kalau misalnya di Cekarang banyaknya yang senior-senior Pak nah kadang-kadang kan yang namanya senior itu kan mungkin menerima orang baru kan beda gitu Pak ya kemudian datang ke Semarang muda-muda sekali Pak tapi kemudaannya juga mungkin patriotetnya beda dapet orang baru juga lain masuk juga seperti di Semarang jadi bukan kegagalan ya tetapi kita bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan situasi di tempat pekerjaan kita harus terima apa apa namanya kemampuan kepemimpinan kita karena kita tetap atau saya berpegang terhadap ajaran Ki Hajar Dewan Teru Pak ya kita harus Kuri Hadayani Ing Madyo Mangunkarsa Ing Madyo Mangunkarsa Ing Madyo Mangunkarsa Ing Karsa Sintulodo ya jadi kita harus bikin contoh-contoh kemudian yang kedua dari Nabi Muhammad S.W. Salam seorang pemimpin harus harus tabrik sidik tabrik amanah fatonah itu yang selalu diajarkan walaupun pada penerapannya mungkin tergantung sudut pandang dari seluruh pegawai seperti itu nah itulah mungkin yang saya rasakan bisa diuraikan sedikit Pak tabrik sidik fatonah coba diuraikan sedikit ya tabrik itu istilahnya selalu memberikan apa namanya seperti pencerahan-pencerahan Pak jadi apa namanya menyampaikan hal-hal yang baik yang harus dilakukan amanah jelas Pak kita harus itu harus amanah dimana ketika menjabat atau memperoleh kepercayaan dari siapapun dan dengan takdir Allah kita harus memegang amanah jangan coba-coba korupsi dan oleh sebab itu saya menjadi salah satu pengajar anti korupsi Pak karena di balai itu apalagi di Batam waktu itu widasi waranya hanya ada 4 terakhir 5 dan sekarang sudah banyak gitu ya kita mau tidak mau harus menjadi penjaga gawang untuk salah satu materi dan saya ambil materi anti korupsi jadi kan masa mengajar anti korupsi kepala balainya korupsi nah itu berarti tidak amanah kemudian sidik sidik itu selalu apa menjadi orang yang baik ya menjadi sulitola dan juga yang selalu berusaha berbuat benar begitu Pak ya kadang-kadang kalau yang misalnya salah pun itu hanya istrinya bukan disengaja begitu Pak tapi sidik amanah patonah patonah itu lebih cenderung ke mungkin juga hal-hal yang kebaikan yang selalu menyampaikan kebenaran kebaikan untuk menjadi contoh kepada siapapun yang apakah staff kita bahkan kita ataupun teman kita bahkan mungkin saudara-saudara kita yang selalu melihat kita itu jadi panutan Pak jadi kalau tidak sidik tabrik amanah patonah wah ini pemimpin yang kurang bagus mesti tidak kata agim katanya pemimpin itu kadang-kadang wajib menurut pegawainya kenapa wajib wajib hadir karena di polio itu sangat baik dan sebagainya pokoknya jadi kalau tidak hadir itu rasanya kemana kehilangan itu jadi wajib ada juga jadi haram begitu kenapa wah kalau datang kita stress nih jadi pemimpin itu juga jangan sampai pemarah sebagainya tapi kan kadang-kadang ada waktunya untuk bikinnya membekan tapi karena kita ada di dua satuan kerja lebihnya sudah juga seperti itu kadang-kadang baik kadang-kadang aduh rasanya ada kerinduan ada tidak dan yang terakhir ya mubah nah harapannya adalah pemimpin yang baik adalah menjadi orang yang setanah putih wajib di apa di 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 oleh pegawai sehingga ketika ketidakhadirannya itu menjadi tidak hadir mudah-mudahan sehat selalu kan begitu want izin Pak Asep pertanyaan apa yang belum saya ajukan yang sebenarnya Pak Asep ingin ditanya ya sebetulnya apa ya Pak ya banyak cita-cita yang mungkin akhirnya juga kita melihat gambaran bagaimana Indonesia itu harus menjadi Indonesia masih itu Pak ini yang menjadi pertanyaan saya karena kelihatannya masih belum juga apa namanya tercapai gitu Pak nah ini tetapi dengan adanya apa namanya perubahan yang di Kementerian Kesehatan saya pikir itu akan tercapai kalau pola kepemimpinan atau di Kementerian Kesehatan itu sendiri Pak terus juga sustainable jadi sekarang Pak jaman Pak Menteri ya sekarang ini kelihatan banyak perubahannya Pak ternyata ada namanya DTO ya DTO aku hanya lupa ini jadi ada salah khusus ya yang ada di bawah Menteri itu terutama milenial-milenial yang memang mengarah ke one data satu data dan pemerintah begitu pengalaman dari COVID Pak ya dulu pemerintah daerah itu AB Pak AB datapun ada yang dilaporkan dan tidak dilaporkan padahal Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah sudah punya ini Pak punya data yang sudah diolah sehingga pemerintah daerah tidak laporkun sudah bisa diolah nah begitu sehingga kita lihat tiap hari Senin Gubernur Wali Kota itu saya lihat nonton TV karena masuk level mana di PPKM nah begitu Pak jadi itulah yang harus pengalaman COVID ini menjadi pengalaman yang paling bagus untuk pemerintah Pak jadi pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan data nah yang harapan saya ini adalah bagaimana ke depan data itu bisa menjadi dan cita-cita saya dulu waktu aktif di IAPI Pak sebetulnya ini Pak punyakah kita data data personal yang sejak lahir sampai meninggal dunia gitu dan harapan saya itu bisa tercapai tapi kebetulan saya hanya di balai pelatihan bahkan nanti setelah di balai ataupun sekarang dimulai kita membuat semacam paspor kesehatan untuk setiap individu ketika ada misalnya maaf-maaf ada kecelakaan udara yang sulit di ini kemudian ada identifikasi Pak ya identifikasi yang meninggal dunia karena ini kita sudah punya paspor dan paspor ini saya cek-cek di Google itu belum kelihatannya belum ada tulisan paspor tapi tidak mencakup paspor ilal mahadi alal ahdi Pak dari sejak lahir sampai masuk liang lahat itu kita punya paspor begitu paspor kesehatan begitu Pak itu cita-cita yang mungkin belum ini terakhir Pak Asep waktunya ini Pak Asep ingin dikenang sebagai apa nanti kalau sudah meninggal semua orang kan pasti meninggal iya Pak sebetulnya saya apa ya Pak ya kalau sekilas katanya saya seperti Habibi saya hanya seperti Habibi hanya sedikit aja Pak kata istri saya Pak Pak kadang-kadang seperti Habibi lah begitu cepatlah minta foto bersama dengan beliau nah itu ya mungkin artinya bahwasannya ketika kita punya ide atau kita punya ini haruslah cepat di nikah jangan dituda-tuda seperti hanya nikah kalau kita punya jodoh cepatlah di nikah kalau kalau bercerai walaupun halal itu dibenci Allah jadi yang menunda-nunda itu jangan sampai terjadi dan saya punya ini apa tagline dulu Pak saya membuat bukunya belum selesai itu tentang ikan dan air ikan dan air itu singkatan Pak hidup itu harus punya inisiatif kreatif aktif dan naif yang kedua ada dan hidup harus dinamis hidup harus analis kemudian nasionalis kebanggaan dan terakhir air Pak air itu adalah agama agamis idealis dan realistis kita harus pegang teguh agama kita harus punya cita-cita tapi kita realistis seperti itu Pak nah ini yang mudah-mudahan selesai juga bukunya ikan dan air apa dan teguh agama yang terakhir itu saya bunuh nanti Pak sebetulnya saya saya bunuh nanti Pak yaitu kalau kita nanti-nanti itu harusnya kita bunuh Pak jadi walaupun saya hanya sampai kepala balai gitu Pak ya ini adalah karena gitu sesuai dengan doanya kemudian dengan Allah takdirkan tetapi kita tetap harus punya cita-cita dan terakhir dan memang saya bunuh nanti Pak jadi yang jangan menunda-nunda kebaikan maksudnya Pak gitu itu aja Pak mungkin Pak ya ya terima kasih sekali Pak Asif sangat bermanfaat jadi akan segera saya matikan terima kasih sudah berkenan ini waktunya sudah mahrif juga oke terima kasih Pak Asif nggak apa-apa nggak jadi ke rumah nanti jam 7 ya nggak apa-apa udah saya belikan nanti nggak tahu besok bisa sampai ke sana nggak apa-apa ini salah sampai hari Pak kalau jadi ke sana oke terima kasih Pak Asif ya saya stop recording ya oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh